Assalamualaikum, selamat siang Kembali lagi di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini Dan yang baru bergabung tentunya selamat datang ya Semoga saja di kesempatan siang kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Ya di kesempatan siang hari ini pada tanggal 8 September 2021 Kita akan mengajak kalian untuk melihat dari hasil pengerjaan atau pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai saat ini Seperti yang kita ketahui untuk pengerjaan di lintasan Sri Muntalika ini tidak hanya dikerjakan siang hari ya Tapi malam hari juga terus berlangsung untuk menuntaskan dari Mega Project ini Dan untuk hari ini kita akan upload pelintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari pengerjaan yang sedang dilakukan Untuk itu jangan kemana-mana tapi stay tune bersama channel ini Ya jadi seperti biasa di pantauan kita ya Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada Kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan atau pengerjaan yang masih dilakukan di bagian race control di sisi kiri ini Di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk pemasangan di bagian kerangka depan ini Ya sudah safe sekali Begitu juga untuk di bagian atasnya ini Yaitu nanti lip akan ada pintu di bagian sisi sebelah belakang Kalau kita lihat di sini Selain itu juga untuk pengecetan bisa kita lihat di lantai pertama maupun lantai kedua sudah dilakukan di bagian sisi belakang Samping kiri maupun kanan Tinggal sedikit di sini ya di bagian sebelah kanan ini akan dilanjutkan untuk pengecetan Seperti yang ada di lantai bawah itu Supaya bisa sempurna untuk bagian tower race control itu Di gardu PLN bisa kita lihat sudah siap semuanya Begitu juga untuk penyambungan di bagian dinding pembatas yang ada di sisi kanan ini Sudah tersambung ke bagian belakang gardu PLN tersebut Ya kita kembali ke track lurus untuk melihat situasi yang ada Dimana untuk hari ini juga masih terus berlangsung Yaitu penaruhan di bagian pit wall Atau beton-beton gebrok ini masih terus dijajarkan di sisi kiri ini Nanti tinggal diangkat saja menuju ke bagian sisi kiri track lintasan untuk penaruhannya Gentry lampu start sudah siap tentunya ini ya Dari beberapa minggu yang lalu sudah save semuanya Tinggal dipasang saja untuk di bagian sisoris lampunya Ya di sini di bagian sebelah kiri bisa kita perhatikan Untuk pengerjaan lanjutan di bagian area rumput Dan di sini memang sengaja dibiarkan ya Tidak ada rumput di bagian nanti para kru pembalap akan berdiri di samping belakang tembok pit wall Nah maka dari itu dibongkar sedikit untuk rumput yang ada di sana supaya tidak diinjak Ya banyak sekali teman-teman yang berkomentar ya Kenapa rumputnya langsung ada di sisi belakang pit wall Tidak masalah memang di sirkut-sirkut lain juga seperti itu ya Maka di sini dikasih jalur untuk para kru pembalap nanti menuju ke pit wall Untuk mensupport para pembalap mereka yang lagi berlagak di lintasan sirkut bandarika Ya untuk dinirin pit wall masih terjajar di lantai garasi pedok ini Akan diangkat nantinya oleh alat krem yang di depan sana Masih terus melakukan pengangkatan untuk beton-beton gebrok pit wall ini Untuk ditata rapi di bagian sisi sebelah kiri trek lurus Ya bisa kita perhatikan untuk aktivitasnya Di sini masih terus dilakukan ya Jadi untuk pintu-pintunya nanti akan ada di sini Untuk para kru pembalap ya Akan berdiri di belakang pit wall nantinya Ya setelah dijajarkan di bagian sisi kiri Akan dipasang juga untuk pagar pembatas Seperti yang dilakukan di depan sana ya Di tunnel menuju tikungan pertama Kita akan perhatikan juga Jadi di sini masih terus dilakukan untuk penataan atau penaruhan Benar-benar harus pas ya Posisinya harus benar-benar pas dari garis yang sudah ditentukan Supaya tidak terlalu lebih ke depan tentunya Karena beton gebrok ini sangat berat sekali ya Berapa ton seperti yang kita ketahui Ya di sini untuk pemasangan di bagian pagar Seperti yang kita bilang tadi sudah dilakukan Nah ini dia Sudah lumayan panjang ini Dari peletakan kemarin sampai saat ini bisa kita lihat Sudah terpasang dengan rapi Untuk bagian pagar pembatas Dan di bagian sebelah kanan juga Untuk pengerjaan lanjutan di bagian area rumput Maupun pengecekan lanjutan di bagian area kerb Masih kita ya masih terus dikerjakan Untuk bantas dari penempatan fit wall sendiri Sampai di sini kalau kita lihat Yang sudah dilakukan pengecoran ya Seperti video kita kemarin juga kita lihat di sini Dan kita lihat kembali pada siang hari ini tentunya Di sini para pekerja masih terus merapikan Untuk di bagian pagar yang sudah dipasang Kemarin belum sempurna semuanya Dan sekarang sudah terlihat rapi ya Dari tanel pertama menuju titik yang pertama yang ada di sini Lihat para pekerja masih terus merapikan di bagian jaring-jaring Yang ada di sana Untuk merapikan di bagian pagar pembatas untuk fit wall ini Ya jadi seperti inilah kesibukan yang ada di lintasan Sergi Mandalika Untuk terus melanjutkan dari progres pengerjaan yang ada Supaya bisa terselesaikan Kita akan maju ke depan Untuk melihat situasi yang ada di tinggungan pertama, dua, dan seterusnya Tetapi sebelum itu seperti di pantauan kita Seperti biasa ya Kita lihat dulu untuk hasil dari pengerjaan yang ada Untuk tribun PPIP yang berada di bukit tinggungan pertama Sebenarnya yang kita ketahui Untuk bagian kereng ke atas sudah mulai dipasang di sana Modelnya seperti itu setengah lingkaran ya Nanti di bagian tengah mungkin akan lebih tinggi Dan lebih tinggi lagi Kita belum tahu ya Bentuk bergelombang kalau kita perhatikan dari sini Kita coba lebih mendekat Kita zoom sedikit biar lebih jelas ya Ini angin kencang sekali guys Jadi ya memang kita tidak bisa terlalu dekat di situ kayaknya ini Ya ini bisa kita perhatikan Jadi untuk pengerjaan di sini masih terus berlanjut Dan pembuatan kerangka di depan ini masih terus dilakukan Untuk menyelesaikan dari tribun PPIP yang berada di bukit tinggungan pertama ini Oke kita lanjut kembali Untuk melihat situasi yang ada di tinggungan pertama Dua dan seterusnya Seperti yang kita perhatikan di sini Untuk area cube yang ada di sisi sebelah kiri track lane Sudah dilakukan untuk penyambungan menuju tinggungan kedua Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan area verge Yang ada di sini sudah tersambung ya Kalau kita lihat Tinggal dilanjutkan saja untuk lapisan ketiga nantinya Ya di sini bisa kita lihat bersama-sama Untuk area cube masih terus dilakukan untuk perapian Di bagian sisi sebelah kiri tinggungan kedua tersebut Ya kita berada di tinggungan ke-23 menuju ke-4 ini Untuk pengerjaan bisa kita perhatikan Nah di sini juga masih terus berlanjut tentunya Untuk lanjutan di bagian area cube di sisi kiri Yang masih terus di cek dan di tekat sedikit Atau dipotong ya Supaya sesuai untuk penempatan nanti Di bagian cube nya maupun track limit ini Nah di sini sudah di garis ya Bisa dilihat Mungkin tidak terlalu jelas Karena kita agak tinggi sedikit ini terbang Ya di sini sudah safe semuanya Tinggal untuk pengerjaan di sisi kiri Nanti akan dilanjutkan di sisi kiri ini Untuk material grapple Tapi saat ini memang dibiarkan di sini ya Nanti akan diletakkan dulu untuk Lapisan geotekstil Atau terbentuk terpal itu Dan akan dirapikan di bagian sisi kiri ini Untuk di bagian grapple tersebut Dan kita sudah berada di tinggungan ke-5 menuju ke-6 Di sini untuk pengerjaan kemarin Hasilnya sudah cukup panjang Ini didapatkan menuju tinggungan ke-6 di depan sana Untuk pengerjaannya Dan di bagian sisi kiri dan kanan Ini untuk lapisan prime code Sudah bisa kita lihat Tinggal lanjutkan saja untuk pengaspalan nantinya Ya di sini masih kita lihat para pekerjaan terus Melanjutkan untuk pengecoran Yang akan langsung menuju ke tinggungan ke-6 ini Supaya tersambung menuju ke area ke-5 Yang sudah dilakukan pengecoran terlebih dahulu Oke kita lanjut perjalanan kita Untuk menelusuri dari progres pengerjaan yang ada Pada kesempatan siang hari ini Kita berada di tinggungan ke-7 menuju ke-8 dan ke-9 Nah di bagian tinggungan ke-8 dan ke-9 itu Saat ini lagi dilakukan untuk pengamplasan Ini artinya akan dilanjutkan segera Yaitu pengaspalan lapisan ke-3 Supaya bisa tersambung semuanya Untuk area runoff yang berada di sisi lintasan circuit mandalika ini Alat cold wheeling Di sini lagi melakukan pengamplasan Di bagian sisi sebelah kanan Tinggungan ke-8 menuju ke-9 Begitu juga untuk alat alat berat Sudah terparkir semuanya Tentunya di bagian inner service road Yang berada di sisi sebelah kanan ini Ya jadi seperti inilah kondisi yang ada Di lintasan circuit mandalika Pada kesempatan siang hari ini Memang kita tidak upload secara detail semuanya Tapi kita pantau di ketinggian ini Untuk tinggungan ke-9, 10, sampai ke-11 Pengerjaan di sebelah kanan Yaitu area footnya Masih terus dilakukan pemadatan Nah ini tinggungan ke-10 ya Menuju ke-11 dan ke-12 Terdapat bukit ini Nanti kita bisa duduk di sini Untuk menonton balapan Nanti ini akan menjadi tribun terbuka tentunya Yang bisa menampung kurang lebih dari 20 ribu Atau 30 ribu penonton Nah seperti yang kita ketahui Untuk saat ini memang Apabila nanti kita mengadakan balapan Maka kita akan bisa duduk di sini juga Dan di bagian bukit-bukit yang ada Di lintasan circuit mandalika ini Untuk tribun tentunya akan segera dibangun ya Di bagian posisi yang sudah ditentukan Kita tunggu saja Ya dari ketinggian ini bisa kita perhatikan Untuk pengerjaan masih terus berlangsung Di semua titik Kalau kita perhatikan tidak hanya dipokuskan Di bagian penempatan untuk pit wall ya Tetapi untuk di bagian area verge Yang belum disambung secara sempurna Masih terus dilakukan untuk pemadatan Begitu juga di bagian pelebaran Untuk inner surface road Yang ada di tinggungan ke-8 menuju ke-9 tadi Kita bisa lihat tadi ya Untuk penghamparan sudah didapatkan Ya selain itu juga untuk masyarakat yang tinggal di tengah Saat ini kabar baik buat mereka semua Bahwa pihak BPN langsung turun Untuk mengukur ya Tanah mereka yang masih belum Terselesaikan secara Sempurna semuanya ya Karena mereka masih mengklaim Masih ada beberapa yang masih belum Dibayar tentunya Maka hari ini Pihak pemerintah pun Sudah turun langsung ke lapangan Untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada Supaya masyarakat yang tinggal di tengah itu Bisa mendapatkan hak mereka Ya mungkin sampai disini aja Perjumpaan kita Kita akan upload nanti sore Untuk melihat dari hasil pengerjaan Yang didapatkan pada siang hari ini Untuk itu apabila narasi saya ada yang salah Mohon dimaafkan Dan apabila kalian menyukai video ini Bisa dibantu channel ini Dengan cara like, share, dan subscribe Ya sampai disini aja Saya ucapkan Matur Tampiasi Salam anak lombok Selalu jaga kesehatan Supaya kita bisa menonton balapan nantinya Di sirkuit Mandalika Indonesia punya Untuk itu Matur Tampiasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax